Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, Bapak, Ibu, dan Pemirsa TV UPI di mana saja berada Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya Senang sekali, kita dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh TV UPI Nama saya Ucu Kiti Habibah akan memberikan materi pelajaran Farmakologi kelas 11 Farmasi mengenai penyakit sistem pencernaan Pada materi ini, diharapkan para siswa dapat menjelaskan jenis-jenis penyakit Jangguan sistem pencernaan seperti gastritis atau gangguan lambung Konstipasi atau susah buang air besar dan diare Kemudian, siswa mampu menjelaskan pengobatan penyakit Jangguan sistem pencernaan nanti akan dibahas Golongan obatnya dan contoh-contoh obat penyakit sistem pencernaan Yang ketiga, siswa mampu memilih obat-obat yang tepat Untuk penyakit gangguan sistem pencernaan Nah, untuk lebih jelasnya Kita akan mulai pembelajaran hari ini Dengan menyaksikan tayangan berikut ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Anak-anak kelas 11 farmasi Bertemu lagi dengan saya Ibu Ucu Siti Habibah Mengajar di kelas 11 farmasi Mata pelajaran farmakologi Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang penyakit dan obat-obat Gangguan saluran pencernaan Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik Yaitu Bagaimana cara menganalisis obat berdasarkan penyakit Yang berhubungan dengan sistem pencernaan Kemudian, kompetensi inti yang harus dicapai ada tiga Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan penyakit-penyakit sistem pencernaan Seperti tukak lambu, diare, konstipasi, gangguan hati, batu empedu, dan kejak perut Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengobatan penyakit sistem pencernaan Yang ketiga, peserta didik mampu memilih obat yang tepat untuk penyakit sistem pencernaan Penyakit-penyakit yang akan dibahas pada kali ini yaitu Tukak lambung, diare, dan konstipasi Untuk tiga penyakit lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya Nah, yang akan dibahas pada penyakit tukak lambung, diare, dan konstipasi ini adalah Apa itu pengertian dari penyakit-penyakit tersebut, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan pengobatannya seperti apa Yang akan dibahas pada kali ini adalah tentang tukak lambung Apa itu tukak lambung? Tukak lambung disebut juga dengan gastritis atau ada peradangan pada lambung Kalau di masyarakat, dikenal dengan mah Kalau di kesehatan, bisa disebut lukus pepticum atau peptic ulcer Apa itu tukak lambung? Luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil atau di duodenum Serta kerongkongan atau esopagus Apa yang menyebabkan terjadinya penyakit tukak lambung ini? Yaitu, yang pertama adanya peningkatan kadar asam lambung Bisa disebabkan oleh makanan, bisa disebabkan oleh minuman, atau bisa disebabkan oleh stres Yang selanjutnya, adanya penipisan pada selaput pelimbung lambung Yang ketiga, adanya infeksi bakteri helicobacter pylori Dimana helicobacter pylori ini dapat menyebabkan luka pada lambung yang lebih serius Kemudian, apa yang menyebabkan tukak lambung? Juga karena adanya penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid Obat-obat anti-inflamasi non-steroid sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya Itu akan mempengaruhi pada pengeluaran asam pada lambung dan juga akan menyebabkan penipisan selaput pelindung lambung Penyebab selanjutnya yaitu adanya stres Stres dapat menyebabkan meningkatnya kadar asam lambung Bagaimana cara menghindari supaya tidak terkena tukak lambung? Terutama, kita harus bisa mengelola diri kita supaya tidak terkena stres Kemudian, bisa menjaga pola makan dengan baik Kemudian, tidak membiarkan lambung dalam keadaan kosong terlalu lama Dan juga jangan makan terlalu banyak Karena itu juga dapat memperberat kerja lambung Kemudian, hindari minuman-minuman yang menyebabkan kadar asam lambung meningkat Seperti kopi, alkohol, kemudian yang bersoda, yang mengandung asam buatan Minuman-minuman asam itu dapat menyebabkan meningkatnya kadar asam lambung Gejala apa yang muncul? Ketika terjadi tukak lambung, tentunya terasa nyeri atau perih di ulu hati Kemudian, kurang nafsu makan Kemudian, terasa kembung Ketika perut kosong juga terasa perih Diisi juga terasa perih Kemudian, sering bersendawa, mual, dan rentah Untuk pengobatan pada tukak lambung ini Ada beberapa golongan obat Yang pertama adalah obat golongan antasida Obat golongan antasida ini Ada yang berisi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang banyak beredar di pasaran Ada yang berbentuk tablet, sirup, dalam merah-merah tertentu Nah, untuk yang berbentuk tablet yang isinya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida ini Jangan ditelan langsung Tetapi, cara minumnya harus dikunyah Supaya obatnya bekerja mulai dari mulut Kemudian ke kerongkongan dan ke lambung Nah, obat ini harus diminum sebelum makan Yaitu 30 menit atau 1 jam sebelum makan Ada juga yang termasuk ke dalam golongan obat antasida ini Yaitu natrium bikarbonat, bismut, dan kalsium Dimana obat-obat ini dapat menetralkan kadar asam lambung yang berlebih di dalam lambung Yang kedua yaitu penghambat reseptor histamin 2 Yang mana histamin 2 ini akan menyebabkan kadar asam lambung meningkat Nah, kerja obat ini yaitu dengan cara menekan pengeluaran kadar asam pada lambung Contoh obatnya yaitu ranitidin, simetidin, famatidin, dan nizatidin Yang ketiga adalah obat penghambat pompa proton Nah, ini juga sama Pompa proton itu adalah yang ada di lambung yang akan menghasilkan asam Sehingga kita membutuhkan obat untuk mencegah pengeluaran asam berlebih Contoh obatnya yaitu yang termasuk ke dalam penghambat pompa proton Atau low PPI, pompa proton inhibitor yaitu Omeprazole, pantoprazole, dan lansoprazole Yang keempat yaitu antimuskalinik selektif Sama ini adalah untuk mengurangi pengeluaran asam pada lambung Contoh obatnya adalah pirenzevir Yang kelima, golongan obat untuk tukak lambung ini yaitu kelator senyawa komplek Dimana kelator senyawa komplek ini obat yang dapat melindungi lapisan lambung Contoh obatnya yaitu sukrapat Ini sama obatnya sebaiknya diminum sebelum makan supaya lambung itu terlindungi Sebaiknya tadi diminum 30 menit sampai 1 jam sebelum makan Kemudian yang terakhir ada golongan analog prostaglandin Nah analog prostaglandin ini obat yang dapat mengurangi kadar asam lambung Contoh obatnya yaitu misoprostol Nah itu untuk penyakit tukak lambung Penyakit gangguan saluran pencernaan yang kedua yaitu diare Apa itu diare? Diare adalah penyakit dimana penderita mengalami rangsangan buang air besar yang terus menerus Dengan fesis atau tinjanya itu memiliki kandungan air yang berlebihan Penyebabnya bisa dikarenakan oleh mikroorganisme Bisa disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, alergi, penggunaan obat, dan keracunan makanan Nah pada diare yang hebat itu harus diperhatikan Seringkali disertai dengan muntah-muntah dan kehilangan air dalam jumlah yang banyak Yang dapat menyebabkan dehidrasi yaitu kehilangan air dalam jumlah yang banyak Nah ini yang berbahaya Apa gejala yang muncul ketika terjadi dehidrasi? Nah ini harus diperhatikan ya Ketika pasien itu mengalami haus yang sangat Yang terus menerus kemudian mulut dan bibirnya kering Kulitnya menjadi keriput kemudian berkurangnya air seni Menurunnya berat badan kemudian timbul rasa gelisah Mengantuk lemah otop dan sesak nafas Nah ini harus secepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan Supaya diberikan pertolongan secepatnya Diberikan cairan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang Bagaimana supaya kita tidak terkena dehidrasi ketika diare Itu dapat dicegah dengan mengkonsumsi oralid atau ORS ya Oralid Rehydration Solution Dimana isi dari oralid ini merupakan larutan dari campuran Natrium klorida 3,5 gram Kalium klorida 1,5 gram Natrium tricitrat 2,5 gram Dan glukosa 20 gram dalam 1 liter air mata Atau kita bisa langsung membeli oralid Dan diminum Setiap habis buang air besar kita minum oralid Supaya tidak terjadi dehidrasi Nah itu untuk mencegah terjadinya dehidrasi Bagaimana terapi farmakologinya atau obat-obat apa saja Untuk bisa menghentikan diare Yang pertama ada obat kemoterapeutik Yaitu obat-obat untuk membunuh mikroorganisme penyebab diare Contoh obatnya yaitu antibiotik, amoksisilin, ampisilin, kotrimoksasol, kloramfenicol, dan tetrasiklin Tentunya obat-obat ini harus atas nasehat dan diagnosis dari dokter Yang kedua adalah obat obstipasi Obat obstipasi ini terbagi ke dalam 3 bagian Yang pertama obat penekan peristaltik usus Contoh obatnya adalah loperamid Kenapa harus diberikan obat penekan peristaltik usus Dikarenakan diare itu terjadi karena gerak peristaltik usus yang sangat cepat Sehingga fesisnya menjadi cair dan BAB terus menerus Nah bahaya obat ini tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 6 tahun Karena akan menyebabkan ileus paralitikus atau kelumpuhan pada usus Nah ini tidak boleh diberikan ya Nah dan obat ini diberikan pada diare yang memang bukan disebabkan oleh mikroorganisme Yang kedua adalah obat obstipasi itu adstringen Adstringen itu obat yang dapat menciutkan selaput lendir pada usus Contohnya terdapat pada tanaman gitu ya Daun jambu, daun teh Yang mengandung di mana tanaman-tanaman tersebut mengandung tanin dan tanalbumin Yang bekerja sebagai adstringen Yang dapat menciutkan selaput lendir pada usus Sehingga diarenya itu berkurang Selain tanin dan tanalbumin Ada juga garam-garam bismut dan aluminium Yang ketiga yang termasuk obat obstipasi yaitu adsorben Atau obat yang dapat menyerap racun Contohnya karboadsorben, kaolin, dan atapogit Nah itu tentang diare, pengertian, penyebab, dan kejalannya Nah untuk penyakit gangguan saluran pencernaan Yang ketiga yaitu konstipasi Apa itu konstipasi? Konstipasi itu disebut juga di kita itu sembelit atau susah buang air besar Di mana buang air besarnya itu tidak lancar Yang dimaksud tidak lancar itu tidak dari biasanya Misalkan tiap orang itu kan Frekuensi BAB-nya berbeda-beda Ada yang sehari dua kali, ada yang sehari sekali Nah ini kalau misalkan berubah Sampai satu minggu itu cuma dua kali Nah itu bisa dikategorikan sebagai konstipasi atau sebelit Gejalannya yaitu perasaan penuh di bagian lambung Kemudian fesisnya keras Mual, sakit perut, napsu makan menurut Kadang sakit kepala dan perasaan tidak nyaman di mulut Kemudian pada saat konstipasi juga Pada saat buang air besarnya itu mengejan Mengejan itu mengeluarkan fesisnya itu susah gitu ya Karena fesisnya itu mengeras Nah itu berbahaya Apa yang menyebabkan konstipasi itu terjadi Yang pertama yaitu kurang mengkonsumsi serat Dimana serat itu banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan gitu ya Kemudian penyebab yang keduanya yaitu kurang minum Tentunya minum air putihnya itu kurang Harusnya 18 per hari Kemudian karena adanya penyakit Penyakit yang dapat menyebabkan konstipasi Misalkan karena ada sumbatan di usus Ada benjolan gitu ya Kemudian karena efek samping penggunaan obat-obatan Ada beberapa obat yang memang dapat menyebabkan Susah buang air besar Contohnya morpin dan deripatnya Karena adanya ketegangan emosi Dan karena kehamilan Nah itu penyebab-penyebab konstipasi Bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi konstipasi Ya tentunya kita harus banyak minum air putih Lebih banyak makan makanan yang berserat Sayurannya dikonsumsi lebih banyak Serta buah-buahan Kemudian olahraga secara teratur Tetapi jika dengan cara tadi tetap tidak sembuh Bisa menggunakan obat-obatan Nah obat-obatan yang bisa digunakan Ada empat golongan Yang pertama adalah obat laksansia kontak Obat laksansia kontak ini Dapat mempercepat gerak peristaltik usus Supaya air dari usus itu ditarik Dan dapat memperlancar fesis Buang air besar gitu ya Kemudian contoh obatnya apa Obat laksansia kontak ini Yaitu bisakodil Ya daun sena Glikosida antrakinon Kalau pada tanaman itu akan kelembak Olimricini Dan juga ada obat venofthalien Nah ini Obat laksansia kontak ini Ada beberapa sediaan Ada yang tablet Diminumnya Lebih baik pada malam hari sebelum tidur Diharapkan pada waktu bangun tidur Kita akan mudah dalam buang air besar Ada juga dalam bentuk suppositoria Nah obat suppositoria ini Dimasukkan ke dalam anus 15 menit atau 10 menit sebelum buang air besar Nah bagaimana cara memakai suppositoria ini Kita masukkan suppositoria ini ke dalam anus Kemudian jangan langsung ke belakang Tetapi kita berbaring dulu Sampai obatnya itu bekerja Baru setelah 10 menit atau 15 menit Baru kita ke belakang Yang kedua yaitu obat laksansia osmotis Nah ini obat yang dapat memperbesar polumu usus Sehingga fesisnya itu mudah dikeluarkan Contoh obatnya Magnesium sulfat, laktulosa, glisterol, dan sopitor Yang ketiga ZZ yang mengembang dalam usus Nah ini sama dapat memperlancar pengeluaran fesis Contoh obatnya adalah agar-agar Berarti ini banyak serat ya Methylcellulosa, plantago, gomstrekulia, sayur, dan buah-buahan Yang banyak mengambil serat Sehingga peristalti khusus akan meningkat Dan akan mempermudah pengeluaran fesis Yang terakhir adalah zat pelicin atau emolien Nah ini yang dapat memperlancar BAB Contohnya yaitu para pingin cahit dan larutan sabun Nah ini biasanya disemprotkan melalui anus Supaya fesisnya mudah keluar Nah ini itu tentang penyakit-penyakit gangguan saluran pencernaan Baru tiga ya Yaitu tukak lambung, diare, dan konstipasi Silahkan adik-adik belajari Dan cari obat-obat patternnya Yang banyak beredar di pasaran Nanti minggu depan Insya Allah kita lanjutkan tentang Penyakit-penyakit gangguan saluran pencernaan yang lainnya Dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini Semoga bisa dipahami Baik Itu tadi materi hari ini yang sudah kita saksikan bersama Bagaimana? Sudah paham kan? Jadi kesimpulan dari materi ini Yaitu mengetahui tentang jenis-jenis penyakit Sistem pencernaan Yaitu yang dibahas tadi Gastritis Kemudian konstipasi dan diare Mulai dari pengertiannya Pengertiannya Kejalannya Penyebabnya Dan bagaimana cara penyakitnya Kemudian juga dibahas tentang Penggolongan obat-obat penyakit Sistem pencernaan Dan yang terakhir Memilih obat yang tepat Untuk sistem pencernaan Mudah-mudahan dapat bermanfaat Bukan hanya untuk adik-adik SMK Farmasi kelas 11 Tapi untuk masyarakat umum Sekian pertemuan kali ini Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat dan tetap semangat untuk belajar Saksikan terus Program pembelajaran jarak jauh Setiap Senin dan Kamis Pukul 9 sampai dengan pukul 12 Waktu Indonesia Barat Hanya di TVUV Edukasi Generasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih